Hai disclaimer on bro juta crypto sekarang ini sedang mengadakan giveaway seribu koin zilika loh jika kamu tertarik untuk mendapatkan koin zil ini secara gratis pastikan dulu kamu untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya agar kamu tak ketinggalan info selanjutnya untuk detail giveaway cek link di description tapi sebelum itu tonton dulu dong video duta crypto yang sedang kamu buka ini baru setelah itu lanjut ke link giveaway Oke oi sebelum lanjut ke video ada info penting nih jadi sekarang ini duta crypto telah memiliki dua channel telegram yang bisa kalian ikuti secara gratis satu channel merupakan channel free airdrop duta crypto dimana kita akan share event-event airdrop crypto terbaru bagaimana kalian bisa mendapatkan koin dan token crypto secara gratis satu channel lagi merupakan channel duta crypto free signal dimana didalamnya kita akan share signal-signal koin dan edukasi seputar dunia crypto sekali lagi kalian bisa join dan kedua channel ini secara gratis so pastikan kalian join ya link ada di deskripsi Oke Oke Bismillahirrahmanirrahim di video kali ini kita akan membahas mengenai apa sih kesimpulan dari event Bitcoin ini yang diadakan semalam ya kalau di Indonesia itu semalam eventnya namanya event B word dimana salah satu dari pembicara di event tersebut adalah si Elon Musk dan juga Jack Dorsey Jack Dorsey itu foundernya Twitter dan disini itu sebenarnya sudah banyak beredar sih mengenai kesimpulan-kesimpulan dari event ini tapi karena banyak yang request disini oke saya jelaskan beberapa poin ya disini poin-poin ini saya dapatkan dari situs finance.yahoo.com atau kalian kalau mau dengerin langsung pendapat si Elon Musk mengenai dunia cryptocurrency kalian bisa ke YouTube dengan judul Elon Musk explain his views on Bitcoin ini ya di channelnya sinet high click Oke kita lanjut jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan disini mengenai kesimpulan dari event Bitcoin yang diadakan semalam ya dan ini mempengaruhi market crypto dimana market crypto saat ini tuh lumayan seger ya setelah ada event ini karena memang pandangan dari toko-toko besar itu bisa mempengaruhi cryptocurrency itu sendiri dan disini ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman yang pertama adalah bahwa si SpaceX atau salah satu company yang diurus oleh Elon Musk itu ngehold Bitcoin oke ya jadi catat baik-baik hal pertama adalah company-nya yang bernama SpaceX itu ngehold BTC itu poin yang pertama kemudian kalau dari sisi Elon Musk koin apa aja sih yang dia hold disini dia menjelaskan ada tiga macam koin yang diholt oleh Elon Musk yang pertama adalah Bitcoin kedua adalah Ethereum dan ketiga adalah Dogecoin alasannya sih karena dia itu suka dengan koin-koin meme dia suka anjing gitu ya jadi bagi kalian yang kepo Elon Musk sekarang itu lagi ngehold apa sih jadi dia itu ngehold tiga macam koin yang pertama Bitcoin kedua Ethereum dan ketiga Dogecoin kemudian ada satu poin lagi disini dimana sih Elon Musk itu tanya ke Square ke CEO Square yaitu Jack Dursey atau dia itu foundernya Twitter dia itu tanya apakah ads Twitter itu suatu saat akan menerima cryptocurrency gitu ya jadikan salah satu sosial media terbesar saat ini kan Twitter ya dan Twitter itu memiliki platform namanya Twitter advertising dimana orang-orang itu bisa beriklan di Twitter nah si Elon Musk itu tanya apakah suatu saat nanti para pengiklan Twitter itu bisa melakukan pembayaran menggunakan Bitcoin lalu si Jack Dursey jawab bahwa dia setuju dengan konsep tersebut tapi untuk saat ini dia itu masih fokus ke hal yang lain ya lalu si Elon Musk itu tanya lagi apakah Twitter itu beneran akan menerima Bitcoin kemudian si Jack Dursey tertawa hahaha gitu ya jadi ya biasa lah kayak ya ketawanya orang kaya ya gitu ya Bro jadi intinya disininya gitu yang pertama SpaceX itu ngehold Bitcoin kemudian ada tiga macam koin yang dihold oleh Elon Musk Bitcoin Ethereum dan juga Dogecoin kemudian poin yang ketiga adalah kemungkinan di next kesempatan atau di next time itu Twitter juga akan menerima cryptocurrency sebagai payment option advertising di platformnya oke itu aja sih untuk kesimpulan mengenai event Bitcoin yang diadakan semalam meskipun secara general pasti ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan ya kalian cari aja di YouTube tulis aja event Beward kalian akan mendapatkan banyak sekali video yang membahas mengenai event tersebut tapi secara simpelnya ya tadi poin-poin yang sudah saya sebutkan dan itu tentu akan mempengaruhi cryptocurrency kedepannya ya karena toko-toko besar itu sekali lagi bisa mempengaruhi pergerakan crypto karena mereka itu bisa menginfluence banyak orang jadi menurut kalian apakah Dogecoin itu masih layak menjadi sebuah koin yang dihold atau enggak karena kalau kita lihat dari pernyataan di si kamrat Elon Musk ini dia itu ngehold 3 bro Bitcoin Ethereum dan Dogecoin jadi menurut kalian gimana? apalagi kalian yang holder-holder Dogecoin ya tulis komentarnya, don't forget like, comment, share, and subscribe selamat menikmati